Yuhuuu guys, selamat datang di channel RD Kenji. Sebelum memulai video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol ini. Dan klik tombol ini. Terima kasih. Oke guys, kita mulai video kali ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah huruf dan angka pada teks, cat, whatsapp. Oke, kita langsung saja buka aplikasi whatsappnya guys. Kita langsung klik area catnya guys. Saya akan menulis tulisan tebal. Caranya yaitu dengan menuliskan tulisan di antara simbol bintang. Kita ketik bintang yang pertama, kemudian kita ketik tulisan atau kalimatnya, bentuk, huruf, dan angka. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol. Nah, apabila selesai kita membuat kalimat atau tulisannya, ini hanya sebagai contoh guys, nanti sebenarnya bisa bebas mau menulis apa saja. Setelah itu kita ketik bintang atau simbol bintang yang terakhir. Nah, dan tulisannya berubah menjadi tebal guys. Oke, kita langsung kirimkan dan terkirim ada pemberitahuannya dan terlihat tulisannya tebal guys. Oke, yang kedua kita akan membuat tulisan menjadi miring guys. Caranya yaitu dengan menulis tulisan di antara simbol underscote. Nah, ini underscote yang kita ketik yang pertama, kemudian kita ketik tulisannya bentuk huruf. Nah, ini kita samakan saja hurufnya dengan yang tadi guys, kalimatnya. Agar nanti bisa terlihat perbedaannya. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepeluh. Nah, apabila sudah selesai, kita langsung saja ketik underscote yang terakhir. Nah, dan tulisannya berubah menjadi miring guys. Oke, langsung kita kirimkan. Dan ada pemberitahuannya guys, tulisannya berubah menjadi miring. Bahwa terkirim. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan membuat tulisan menjadi ada garis coretnya atau garis tengahnya guys. Caranya yaitu dengan menuliskan tulisan di antara strip beralur. Nah, ini simbol strip beralurnya. Kita ketik, kemudian kita ketik kalimatnya bentuk huruf dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, kemudian kita ketik simbol yang terakhir yaitu strip beralur. Nah, ini berubah kalimatnya atau tulisannya menjadi ada garis coretnya guys, atau garis tengahnya. Kita kirimkan. Nah, terkirim. Nah, sudah ada pemberitahuannya. Dan tulisannya terdapat garis tengahnya. Oke, selain tiga cara yang ini, kita bisa membuat juga berbagai macam pilihan bentuk tulisan, yaitu dengan cara menggunakan sebuah aplikasi, tetapi bukan aplikasi yang memang khusus merubah font guys. Kita cukup menggunakan aplikasi UC Browser atau aplikasi search engine lainnya guys. Tapi disini saya akan membuka aplikasi UC Browser. Nah, kita gunakan aplikasi UC Browser dan kita ketik di search engine-nya yaitu font Instagram. Nah, kita search. Nah, disini akan keluar link-nya guys, yaitu https.2-igifonts.io Kita langsung saja klik link-nya. Nah, disini akan muncul kolom kalimat yang akan kita buat guys, yang mana setelah kita buat kalimatnya, nanti akan ada berbagai macam pilihan bentuk font. Nanti kita bisa milih guys. Langsung saja kita ketik kalimatnya. Saya samakan dengan kalimat yang tadi guys, atau tulisan yang tadi, yaitu bentuk, huruf, dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, apabila sudah selesai, kita hanya tinggal men-scrollnya ke bawah guys. Nah, ini ada berbagai macam bentuk font yang bisa kita gunakan guys. Nah, ini dari bawah. Dari atas sampai bawah semuanya ada. Nah, cara untuk menggunakannya yaitu dengan cara mengklik sekali area bentuk font yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik dua kali sehingga timbul lambang blok. Nah, kita blok ke kanan dan ke kiri. Tulisan font yang akan kita gunakan. Kemudian salin. Dan kita kopikan ke chat WhatsApp yang tadi guys. Nah, kita pastikan atau tempelkan. Kemudian kita kirimkan. Nah, ini ada bentuk yang lain juga guys. yang sudah kita kirimkan. Nah, selain yang ini kita bisa pilih yang lain guys. Kita bisa pilih yang lain. Caranya seperti tadi yaitu di klik sekali kemudian klik dua kali kemudian blok dan salin. Kemudian kita kopikan paste, tempel, kirim. Kemudian kita pilih lagi ini sudah terkirim. kita pilih kita pilih yang ini. Klik dua kali blok salin ke chat WhatsApp kemudian kita tempelkan kemudian kirim. Kemudian kita pilih lagi disini banyak pilihannya guys. bebas, bebas mau pilih yang mana bebas mau pilih yang mana aja guys. Nah, ini ada seperti tulisan bahasa Jepang guys. Klik dua kali kita block salin tempelkan kirim nah, kita coba yang lain lagi nah, ini ada blocknya guys klik dua kali salin salin tempel kirim nah, ini sudah ada beberapa bentuk font guys yang dapat kita buat dan kita kirimkan ke teman-teman chat kita sehingga untuk bentuknya bisa menarik perhatian dan juga agar tidak bosan juga guys. oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like dan share terima kasih terima kasih